Presiden yang terpilih, para bawah Sugianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mau ucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau support saya, yang mau ngasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Disini seperti biasa, seperti ibadah paling terus. Baik saudara, kita akan coba kembali untuk berbincang dengan Peggy Setiawan, yang baru saja dibebaskan dari tahanan Mapolda Jawa Barat. Selamat malam, Mas Peggy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Waalaikumsalam. Sudah bisa dengar suara saya, Mas Peggy, ya. Alhamdulillah, sudah. Mas Peggy, setelah dibebaskan ini, Mas Peggy sedang berada di mana ini? Saya sekarang sedang di base camp. Saya sekarang sedang di base camp. Base camp-nya di mana, Mas Peggy? Ini daerah apa, Pak? Sabah. Daerah apa? Bandung, Sabah. Daerah Bandung, ya. Sepertinya sudah menikmati malam kebebasan dengan keluarga, ya, Mas, ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya sangat menikmati malam-malam ini, dan ya, saya seperti mimpi saja, Bu. Saya masih nggak bisa ungkapi dengan kata-kata, saya bahagia banget. Bagaimana perasaannya, Mas, setelah dibebaskan, apa yang mau diungkapkan dari Mas Peggy? Bagaimana perasaannya? Terutama perasaan saya sangat bahagia, sangat terharu, dan saya masih tidak nyangka saja, pokoknya ini malam yang luar biasa. Malam yang paling bersejarah, selama 8 tahun lebih saya menantikan malam-malam ini, dan akhirnya pada malam ini semua itu bisa terwujud, dan Alhamdulillah keadilan masih bisa ditergakkan di Indonesia ini. Baik, kemarin kan Mas Peggy sempat ditahan selama kurang lebih satu bulan, ya, Mas, ya. Kemarin bisa dicertakan mungkin, Mas. Selama di dalam tanah, ngapain aja, Mas? Saya waktu pertama masuk, dari waktu pertama masuk itu, ya, seperti biasa, kita saling, setiap blog, setiap kamar itu saling berdoa bersama, saling nyanyi lagu kebangsaan bersama, apel bersama, menjaga kekompakan, dan menjaga lisan, dan menjaga ketertibaan masing-masing, masing-masing, mas, supaya saling support satu sama lain, saling mendoakan, dan ya, Alhamdulillah, semua di sana dalam baik-baik semua. Baik, bagaimana dengan perlakuan polisi di sana selama Mas Peggy berada di dalam tahanan? Perlakuan polisi di sana yang penjaga itu Alhamdulillah baik-baik semua, dari Mulai Pawas, Pak Sucipto itu, Bapak dari kami semua, dari Bapak dari tahanan semua itu, dianggap, sudah dianggap dari Bapak itu Pak Sucipto. Pak Sucipto, terus ada Pak Agus Pramuji, Pak Johari, Pak Dude, terus teman-teman yang lain, tim-tim yang lain, seperti Pak Sultan, Alhamdulillah, dia baik banget, terus Pak Deden, Pak Hendra, yang selalu, ya, ngasih-ngasih lebih lah buat saya, Alhamdulillah saya selalu diistimewakan di sana, dan buat tim teman-teman yang lain, saya mengucap terima kasih banyak, pokoknya mereka baik-baik semua. Ini diistimewakan, maksudnya seperti apa nih Mas Peggy, mungkin boleh dicertakan juga? Ya, menurut, menurut tahanan yang lain, saya itu dibagi di anak masakan gitu, tidak boleh disentuh, terus saya selalu dikasih makanan yang lebih, pokoknya Alhamdulillah, terbaik buat semua. Baik, bagaimana dengan kondisi kesehatan Mas Peggy selama di tahanan kemarin, apakah sehat-sehat saja, Pak sempat mengalami sakit mungkin, atau stres mungkin Mas Peggy? Alhamdulillah, Alhamdulillah saya di sana sehat, namun ada sedikit, ya, ada sedikit ini, sedikit gangguan, masalah gatal itu, Alhamdulillah itu sekarang sudah teratasi, sudah sembuh, dan setelahnya, Alhamdulillah masalah stres itu Alhamdulillah tidak ada, karena saya selalu, ya, selalu istighfar, selalu percaya sama yang di atas, jadi Alhamdulillah saya baik-baik saja di dalam. Baik, meskipun saat nih masih selama di tahanan, bagaimana perasaannya Mas nih selama mendekat di tahanan, sedangkan Mas Peggy kan pasti mengiranya saya tidak salah, pasti ini salah tangkap, itu bagaimana nih perasaannya Mas Peggy? Yang pasti perasaan saya waktu di dalam itu sangat sedih, sangat terpukul, saya sangat merasa, merasa tidak bisa apa-apa lagi, merasa, ya, apa ya, saya, pokoknya tidak bisa juga mengatakan kata-kata, pokoknya saya sedih banget, namun di sisi lain saya selalu percaya bahwa pertolongan Allah itu pasti ada, dan pada saat ini, pada hari ini, Alhamdulillah, itu memang benar adanya melalui orang-orang baik yang telah Allah utus untuk bisa mendampingi saya, seperti itu. Baik, Mas Peggy kemarin kan sebelum dijadikan tersangka, Mas Peggy sempat mengalami, sempat ditangkap dulu dengan polisi, nah itu bagaimana kronologinya Mas Peggy, mungkin bisa diceritakan apa yang sedang dilakukan pada saat itu, apakah mungkin Mas Peggy juga kaget ketika polisi mendatangi Mas Peggy untuk ditangkap? Ya, waktu itu kan, saya juga tidak mengira, karena awalnya waktu itu pertama kali saya datang ke rumah mantan bos saya, terus saya, pas sore itu, pas sore pas ditangkap itu, saya sebelumnya mengatakan sekolah dulu, mengatakan sekolah anaknya dia, terus saya sampai di rumah itu, yaudah langsung ditangkap saja gitu. Baik, selanjutnya mungkin boleh saya berbicara dengan Pak Imanulo, Oh iya boleh, boleh siap. Ya, baik. Selamat malam Mas Imanulo. Ini setelah sudah dibebaskan, langkah selanjutnya, langkah hukum selanjutnya, apa yang akan dilakukan Mas? Untuk sementara ini, kami tim kuasa hukum, belum ada rencana ke depannya, tapi kami masih mempersiapkan, artinya belum ada persiapan khusus, langkah-langkah apa yang akan kami tempuh, tapi memang ada beberapa yang harus kami bahas dengan tim. Kira-kira begitu Pak. Baik, tapi apakah akan ada proses hukum selanjutnya juga nih yang akan dijalankan, mengingat Mas Pegi ini termasuk salah tangkap gitu, seperti mungkin ada gugatan, jadi korban salah tangkap, mungkin akan ada mengajukan gugatan ganti rugi mungkin Mas Imanulo. Ya, hal itu sedang kami bahas, apakah akan kami tempuh jalur tersebut, ataukah bagaimana baik, nanti kami akan bicarakan dengan tim. Belum bisa kami beritahukan saat ini, karena kami masih bereforia terhadap kebebasan Pegi, kira-kira begitu Pak. Tapi pernah ada komunikasi tidak Mas, terkait hal tersebut? Ada, untuk komunikasi tetap ada, dengan beberapa rekan dan rencana ke arah sana, akan kami bahas selanjutnya. Ya, memang ada rencana, tapi ini juga kan melalui proses yang panjang untuk memenangkan proses peradilan, dan akhirnya Pegi dibebaskan, dan status tersangkanya digugurkan. Mungkin boleh diceritakan bagaimana perjuangannya diceritakan, boleh Mas, prosesnya seperti apa, hingga sampainya bisa Mas Pegi dibebaskan? Ya, baik. Memang perjuangan ini sangat panjang sekali ya. Berawal tentang kabar bahwa Saudara Pegi ditahan dan ditangkap oleh pihak Polda, lalu dari Ibu Yanti, dari kantor Ibu Yanti, menghubungi beberapa rekan, dan singkat cerita, terbentuklah kita satu tim pembela Pegi. Nah, tim penesihat hukum pembela Pegi, yang mana kami fokus untuk membahas tentang bagaimana caranya menangkal atau mematahkan alasan-alasan yang diungkapkan oleh pihak Polda, bahwa Pegi itu bersalah. Nah, bahkanya dalam beberapa waktu tersebut, kami bentuk tim tersebut, dari pembentukan tim itu dibagi beberapa kelompok beruruh divisi. Nah, masing-masing kelompok atau divisi itu bekerja berdasarkan job desknya masing-masing. Nah, dari situ kami ada sebuah kekompakan dalam untuk memenangkan sebuah perkara ini. Alhasil, ya sampai saat ini perkara Alhamdulillah kita menangkan. Dan kita bisa buktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh pihak penyidik, pihak Polda itu tidak benar. Dan sekarang hasilnya Alhamdulillah bahwa Saudara Pegi memang benar-benar sudah bebas. Baik, mungkin kita kembali lagi ke Mas Pegi. Setelah bebas ini Mas, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa Kompas TV setelah dinyatakan bebas dan status tersangkanya digugurkan. Ya, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat masyarakat yang sudah mendoakan dan yang sudah men-support saya, men-support keluarga saya sampai pada akhirnya saya bisa kembali kekumpul bersama keluarga saya dan bisa kembali menghidup udara bebas dan kembali bisa mendapatkan keadilan yang sangat adilnya. Saya terima kasih banyak mengucapkan terima kasih banyak. Baik, tapi ini setelah dibebaskan, setelah berkumpul dengan keluarga, apa nih rencananya, kegiatan apa yang akan dilakukan sama Mas Pegi? Seperti yang saya dari awal katakan bahwa saya saat ini cuma pengen istirahat dulu terus habis itu langsung kumpul keluarga pulang ke Cirebon dulu terus habis itu langsung mulai beraktifitas lagi bekerja. Baik, terima kasih Mas Pegi Setiaman dan juga Mas Muhammad Imanullah sudah hadir di Kilas Kompas, ngobrol-ngobrol bersama Pemirsa Kompas TV. Selamat malam dan salam sehat.